Bagaimana cara kerja obatnya, sehingga kemudian dia meminumnya dengan sukarela, dengan penuh pengertian, bukan karena dianjurkan atau karena diminta untuk minum 3x1, 2x1, dan 1x1. Yang kedua adalah memberikan alat kepada pasien. Kalau pasien itu akan sepanjang umur hidup, sehingga pada saat pasien mau buka, oke ini obatnya belum terminum. Ketiga, berikan juga pasien alat misalnya dengan kertas. Jadi beberapa sebelum kita menggunakan aplikasi mobile, Pak Franz, kita memberikan kepada pasien itu form, form checklist penggunaan obat. Karena pasien diabetes dia akan kontrol lagi bulan depan, dan pada saat kemudian dia kontrol dia, kita lihat formnya. Dia hanya cukup checklist. Pakai jam sini, checklist, 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 checklist. Itu pun juga beberapa pasien ternyata masih bolong-bolong. Nah yang keempat, caranya adalah kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi ada beberapa tabiat atau kebiasaan pasien yang kita adopt, kita pakai, untuk kita masuk ke intervensi ke mereka. Misalnya gini, kalau obat itu diminum 2x sehari, kita tanya kepada pasien, Bapak-Ibu, aktivitas Bapak-Ibu di pagi hari sekitar jam 8-10 apa yang rutin dilakukan? Ketika Bapak-Ibu itu bilang, oh saya selalu sholat duha. Berarti sebelum sholat duha, Bapak-Ibu minum obat. Jadi itu yang selalu dia ingat pesannya. Jadi cari satu momen menjadi trigger buat pasien ketika dia mau minum obat adalah pada saat misalnya mau menjelang sholat duha. Atau mau menjelang sholat maghrib. Seperti itu sih Pak. Jadi kita ikut daya hidup pasien. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi peran apotekar juga membantu untuk memahamkan kepada pasiennya ya. Iya Pak. Yang kedua karena menyadarkan itu nggak gampang. Gampang, prosesnya itu ya betul. Untuk makan punya waktu tapi minum obat nggak punya waktu. Iya betul Pak. Jadi yang kedua ini pertanyaan ya untuk Dr. Fatima. Ada dua pertanyaan sebetulnya yang mirip ini. Intinya sama tentang switching dari insulin ke oral. Dan kebetulan pertanyaan ini ada yang mengikuti dari Taiwan. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang mengikuti jadi peserta. Tapi dari Taiwan juga ada yang menjadi peserta ini dan pertanyaan. Pakai bahasa Indonesia tanya-tanya. Berdasarkan format yang baru, ini insulin baru bisa diberikan dengan HbA1c di atas 9. Kemudian, tapi dipraktiknya di rumah sakit ketika pasien rawat inap dengan kondisi ketolasi dosis atau adal gula yang tidak terkontrol sangat tinggi. Tapi HbA1c-nya masih di bawah 9, pasien tersebut diberi insulin. Kadang insulin tersebut dilanjutkan sampai pulang dan rawat jalan. Sehingga klaim BPJS juga menjadi berbeda yang tidak tersuai dengan ForNAS. Pada kondisi seperti ini, apa mungkin jika saat pulang kondisi klinisnya sudah membaik, pasiennya di-switch dari insulin ke pengobatan oral. Sehingga ada pertanyaan juga yang serupa dengan ini. Bisa enggak switching insulin menjadi oral, terus melakukan switching-nya bagaimana? Itu untuk Dr. Fatima. Sementara untuk apotekar Lucy, bagaimana memantau kadar gula darah agar bisa turun? Apakah selalu melakukan pemeriksaan gula setiap hari? Atau seberapa sering tes gula darah itu perlu dilakukan atau dipantau? Silakan, Dr. Fatima. Terima kasih Pak Frans. Jadi pertanyaannya sangat menarik, yaitu bagaimana switching atau penggantian insulin dari pasien rawat inap menjadi obat oral pada saat pasien itu rawat jalan. Jadi prinsipnya begini, pada pasien rawat inap pun tidak semuanya membutuhkan insulin. Ada juga pasien rawat inap yang tetap diberikan obat oral. Misalnya pasien mau operasi singkat, mau operasi mata katarat, pasien tidak dirawat karena batuk pilek yang enggak berat misalnya, atau pasien karena demam berdarah, itu kita bisa berikan dengan obat oral ini, kita lanjutkan. Jadi paradigma yang mengatakan semua pasien diabetes yang dirawat, dirawat inap di rumah sakit harus pakai insulin itu enggak tepat. Kalau misalnya pasien itu kondisinya stabil, ya tetap saja rawat jalan, tetap dengan obat oral. Tetapi yang kita berikan indikasi insulin pada pasien rawat inap itu adalah pertama, bila kondisi gula darahnya jelek sekali. Kedua, adanya penyulit. Misalnya dia ada infeksi di kaki, ada TBC paru, ada pneumonia, ada COVID, atau yang lainnya, atau pasien masuk ICU karena serangan jantung, pasien ada stroke di mana kita harus turun gula darah secara cepat, barulah kita pakai insulin. Nomor satu, itu dulu yang kita sampaikan. Nomor dua, artinya kalau pasien tadi sudah pakai obat oral selama dirawat jalan, atau dirawat inap, kembali pulang pun tetap obat inap oral. Nah, ketika pasien itu pakai insulin, ketika rawat inap, bisa dia tetap pakai insulin, ketika rawat jalan, bisa juga kembali ke obat oral. Apa kuncinya? Nomor satu, kuncinya adalah penyakit yang ada pada pasien tersebut. Jadi kalau pasien itu dirawat inap karena TBC, di mana obat-obatan TBC ini sering berinteraksi dengan obat-obatan kencing manis, misalnya golongan sufrinuria, sehingga kita harus pakai insulin, maka otomatis dia pun pulang dengan pakai insulin. Kalau pasien tadi dirawat inap karena luka kaki diabetes di mana obat-obat golongan yang lain itu bisa mengeperhambat penyembuhan, misalnya SGLT2, metformin dan sebagainya, maka kita pun pulang dengan insulin. Jadi nomor satu yang paling penting pertimbangan adalah penyakit yang dialami oleh pasien itu ketika dirawat. Dan pertimbangan kedua adalah nilai HbA1c pasien. Jadi kalau pasien itu ternyata masuk rawat inap, bulanya tinggi sekali, misalnya ada infeksi yang berat di mana kita harus pakai insulin, tetapi kita-kita masuk itu HbA1c-nya cuma 7,5, pulang ya nggak apa-apa pakai 4 orang lagi. Tapi kalau ketika masuk rawat inap itu HbA1c-nya memang sudah tinggi 9, ya pulang dengan insulin. Jadi kunci yang kedua adalah penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Jadi penyakitnya apa dan HbA1c-nya berapa? Artinya tidak selalu pasien yang tadinya insulin bisa dengan insulin, tapi boleh juga diganti ke obat oral. Itu saja jawaban dari saya, Pak. Ya, terima kasih. Nah satu lagi yang kita mau menjawab mengenai HbA1c. Tadi kan Fornas mengatakan bahwa HbA1c adalah sebagai parameter pemeriksaan kadar gula darah atau pembatian gula insulin. Di mana HbA1c lebih dari 9 kita berikan insulin. Tapi saat ini sebenarnya Pak Fornas juga sudah melakukan justifikasi bahwa bukan hanya HbA1c saja yang sebagai patokan gula darah insulin, gula darah kuasa di atas 250 pun dalam 3 kali pembersihan berturut-turut sudah boleh diberikan terapi insulin. Dan dulu kalau terapi dari kebijakan dari Fornas, yang boleh diberikan insulin adalah insulin kerja cepat. Tapi saat ini insulin yang long-acting pun sudah boleh diberikan oleh Fornas. Nah, menjawab pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau kita enggak bisa peris HbA1c, bisa enggak kita potokan gula darah kuasa setelah makan? Jawabannya adalah bisa, walaupun kurang akurat. Sebagai gambaran, pasien itu kalau HbA1c-nya nilainya 6, itu kurang lebih gula darah kuasa dia sekitar 120, dan setelah makan dia sekitar 145. Jadi artinya kalau pasien itu datang dengan gula darah kuasanya sudah tinggi banget, 180, dan gula darah setelah makan yang di atas 250, maka mungkin HbA1c sudah gelapak. Jadi tidak selalu kita menggunakan patokan HbA1c, karena pertama mahal, kedua belum tentu tersedia. Jadi boleh juga kita menggunakan parameter gula darah kuasa dan setelah makan, walaupun hasilnya tidak terlalu akurat. Itu saja jawaban dari saya, Pak. Ya, terkait dengan insulin, ini melanjutkan. Ada sering terjadi pemikiran atau pemahaman di dalam masyarakat itu, kalau sekali sudah pakai insulin itu, terus tidak bisa kembali ke obat oral lagi. Apakah seterusnya pakai insulin terus? Kira-kira bagaimana, Pak? Jawabannya enggak, Pak. Jawabannya tadi saya katakan, bisa saja orang tadi, tadinya insulin, kembali digunakan lagi obat oral, tergantung dua hal tadi. Yang pertama, apakah dia punya penyakit-penyakit, tetap omorbit, dan yang kedua, bagaimana keadaan gula darahnya selama ini. Saya selalu bilang begitu sama pasien, kita paling turunkan gula darah, kalau pasien enggak begitu jelek ya kondisinya, ya paling misalnya habis 1 CD 9 atau 11 lah, misalnya kasar lah sebelah lah. Tapi dia enggak ada penyulit, enggak ada sakit jantung, enggak ada sakit ginjal, cuman gulanya yang tinggi. Atau mungkin ada sedikit-sedikit sakit jantung, tapi enggak begitu berat. Boleh saja, tapi yang penting 3 bulan pertama ini, kita turunkan dulu gula darah secara cepat. Nanti setelah 3 bulan, bahkan mungkin lebih cepat, 2 bulan pun kita bisa kembali ke oral, asalkan kita sama-sama taken contract nih. Saya taken contract, ngawasin gula darah Bapak, nanti di bangku Ibu Yusi, tadi menjelaskan lagi, bagaimana mengedukasi, Bapak juga taken contract, jaga makan, dan makan obat rapur, serta olahraga. Kita kalau sama-sama taken contract begitu, nanti gulanya akan stabil, mungkin kita akan enggak butuh selamanya insulin. Jadi untuk keperluan regulasi yang lebih cepat, untuk memudahkan regulasi gula darah yang lebih cepat lah ya mungkin. Kira-kira gitu ya, dok ya? Betul, jadi jawabannya insulin itu hanya dibutuhkan untuk menurunkan gula darah secara cepat. Tapi kalau gula darah tidak diinginkan secara cepat, ya enggak apa-apa dengan orang. Tapi kalau misalkan masyarakat yang takut pakai insulin, itu gimana dok solusinya? Tadi bagus sekali Ibu Yusi tadi ada contoh kasus di mana pasien tadi takut dengan jarum. Bagaimana solusinya? Kita harus menjelaskan pada pasien tersebut bahwa tubuh kita ini secara normal akan membutuhkan insulin. Kenapa dia membutuhkan insulin? Karena sel beta pankreas kita kan masih baik. Bedanya kalau orang normal, insulin yang dihasilkan itu oleh tubuhnya sendiri. Kita masih bisa menghasilkan insulin oleh tubuh kita sendiri, kasus sebagai insulin endogen. Orang yang diabetes lama pun yang enggak begitu jelek pun masih bisa menghasilkan insulin sendiri. Jadi dia hanya butuh metformin untuk memperbaiki resistensi insulin di perifer, dia hanya butuh sulfener urea untuk memacu kerja sekresi insulin. Jadi bukan meningkatkan produksi insulin ya, sulfener urea, tapi memacu atau meningkatkan sekresi insulin. Tetapi kalau orang yang sudah pankreasnya rusak, maka dia membutuhkan insulin exogen dari luar. Ini yang perlu kita sampaikan kepada pasien, bahwa setiap manusia di dunia ini, kalau dia mau hidup, dia butuh insulin. Jadi hanya bedanya orang normal bisa menghasilkan sendiri insulin dari tubuhnya, sedangkan bapak dan ibu yang sudah gulanya tidak terkontrol, atau bapak dan ibu ada penyakit-penyakit ini, pankreasnya lagi kurang bagus nih. Jadi butuh insulin dari luar, atau insulin exogen. Jadi insulin bukanlah suatu hal yang paling penting, Pak, atau yang paling kata kunci sekali. Karena banyak juga pasien-pasien pakai insulin, gula darah masih tinggi. Kenapa bisa gula darahnya tinggi? Karena dia malah makannya tidak teratur. Ya, rasa aman. Dia merasa, itu saja. Mungkin di bulusi atau tambahan, bulusi saya serahkan untuk di bulusi. Udah punya protektor secara psikologis. Silahkan, bulusi. Ya, sejalan dengan yang disampaikan oleh Dr. Fatima, betul sekali, kadang-kadang pasien ini merasa sudah overconfidence terkait dengan penggunaan obat. Apalagi kalau kita lihat, terkait dengan penggunaan obat. Terima kasih.